Halo agan-agan, ketemu lagi di channel Youtube Eje Toys dan ini adalah video part 2 dari pembahasan soal FlyDigi Apex 3 jadi bagi agan-agan yang belum nonton pembahasan di video part 1 linknya bakal saya taruh di deskripsi oke, jadi untuk memulai part 2 ini kita akan bahas dari charging dock-nya dulu jadi kalau dari kemasannya, katanya charging dock-nya ini support yang namanya Quick Charge apakah benar? mari kita buktikan HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung Galaxy S20 FE yang support fast charging kalau saya ngecas pakai adapter HP yang biasa maka daya yang masuk ke HP saya itu adalah 9W saat HP-nya ini nggak saya gunakan dan saat HP-nya saya gunakan kayak gini daya yang masuk adalah 6W tapi saat digunakan untuk ngecas dari Apex 3 daya yang masuk ternyata hanya 1W aja sedangkan kalau ngecas pakai charging dock-nya kayak gini daya yang masuk ternyata jadi 2W jadi saya udah nyoba pakai kepala charger yang lain dan hasilnya itu sama aja jadi kalau ditanya apakah charging dock-nya benar-benar Quick Charge jawabannya iya dan kecepatannya itu jadi 2 kali lipat sebagai perbandingan kalau agan ngecas FlyDigi Apex 2 daya yang masuk itu juga 1W aja jadi charging dock ini memberikan opsi kepada agan yang selama ini mungkin ngerasa ngecas di FlyDigi Apex 2 atau produk-produk FlyDigi itu kelamaan kalau agan pakai charging dock ini bisa jadi lebih cepat tapi selain itu ada satu lagi fitur dari charging dock-nya yaitu agan bisa colokin dongle dari FlyDigi Apex 3 ini ke charging dock-nya dan efeknya itu bakal hampir sama dengan agan kalau colokin ke PC-nya secara langsung fitur ini mungkin bakal berguna bagi agan yang colokkan USB di PC-nya itu terbatas dan udah kepakai semua selain itu dongle-nya juga bakal tersembunyi di belakang charging dock-nya jadi setelah agan bakal kelihatan lebih clean berikutnya mari kita bahas fitur FlyDigi Apex 3 ini kalau kita pakai di PC untuk pembahasan di bagian ini saya bakal hubungkan FlyDigi Apex-nya ke PC via kabel karena banyak setup-nya itu yang mengharuskan koneksinya pakai kabel oke jadi pertama-tama agan harus mengetahui dulu aplikasi yang namanya FlyDigi PC Space untuk link download-nya nanti bakal saya taruh di deskripsi di aplikasi ini ada banyak opsi pengaturannya pertama kita mulai dari display setting aja dulu di bagian ini agak bisa atur tampilan dari layar yang ada di FlyDigi Apex 3-nya secara default dia akan tunjukin burung yang merupakan maskot dari FlyDigi yang namanya Xiaofi disini kalau agan mau ganti gambarnya di aplikasi yang udah ada beberapa pilihan jadi bisa kalau agan tekan More nah disini ada beberapa pilihan GIF yang mau bisa agan pilih disini agan bisa pilih misalnya agan mau yang Iron Man kayak gini agan tekan lalu tekan Apply maka tampilan layar yang ada di level Digi Apex 3-nya akan langsung berubah jadi gambar yang agan pilih yaitu gambar Iron Man kayak gini nah misalnya kalau agan gak suka gambar-gambar yang ada setara default ini agan juga bisa tekan Back lalu masuk ke bagian setting kayak gini di bagian ini agan bisa pilih sendiri gambar yang agan mau cuma ada syaratnya yaitu gambar GIF-nya itu gak boleh melebihi 160x80 selain GIF agan juga bisa pilih mau masukkan gambar dalam bentuk JPG ataupun TNG itu juga bisa dan disini misalnya kita tekan Upload the File kayak gini nah kita bisa pilih nah saya udah pilih beberapa saya juga udah buat videonya ya nah misalnya kita mau pilih yang Kirby aja kayak gini kita tekan Open lalu kita tekan Apply maka gambar Kirby-nya akan langsung muncul di layar strategy Apex 3 agan kayak gini dan dia jadi lucu banget nah disini agan bisa Back berikutnya ada pengaturan Standby nah di pengaturan Standby agan bisa ngatur berapa lama tampilan layarnya ini akan nyala agan bisa ngatur dari 1 menit sampai gak pernah mati sama sekali next adalah bagian Status Bar nah disini agan bisa pilih mau memunculkan Status Bar atau enggak jadi kalau agan Hidden makanya Status Bar yang gak muncul kalau ditekan nah dia baru muncul kayak gini tapi kalau agan tekan Show nah dia bakal muncul terus kayak gini berikutnya ada 3 pilihan yang bisa agan pilih yaitu agan bisa ngatur PC Mode Setting Switch Mode Setting ataupun iOS Mode Setting misalnya kita kalau mau pilih iOS Mode Setting nah sayangnya untuk iOS Mode ini entah kenapa gak bisa dilakuin ya jadi kalau agan tekan akan keluar pilihan the firmware of the controller is too low please update the firmware jadi disini status firmware saya adalah udah yang paling baru yaitu versi 6.4.3.6 disini kalau agan tekan update bakal keluar peningatan kalau versinya adalah yang paling baru atau latest jadi mungkin fitur di iOS ini saat ini belum tersedia atau ada kelambatan karena ada update iOS 16 tetapi agan tenang aja nanti kalau sudah bisa diakses saya bakal kasih info tambahan ke agan dalam bentuk video pendek jadi sekarang kita pindah ke Switch Mode Setting aja dulu disini agan langsung bisa ke Config Setting di bagian ini ada beberapa hal yang bisa agan atur pertama adalah Vibration Intensity jadi agan bisa ngatur intensitas getarannya dari yang paling rendah Low yaitu kayak gini sampai dengan High yaitu yang kayak gini agan juga bisa atur untuk Close supaya dia gak ada getaran sama sekali next agan juga bisa ngatur lampu yang ada di sebelah kirinya yaitu pilihannya ada 4 yaitu agan bisa atur Alert untuk dia nyala terus-menerus Han untuk dia nyala ketika agan tekan Float untuk dia berganti-ganti warna secara otomatis dan juga Hide dimana agan juga bisa pilih 2 warna seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya next kita akan ke bagian Key jadi di bagian ini secara otomatis pada jadinya Apex 3 nya umudah ngatur kepada agan untuk pakai layout dari Nintendo Switch ya jadi agan bisa lihat A nya ini ganti jadi B B nya ganti jadi A X nya ganti jadi Y Y nya ganti jadi X jadi ketika agan mau pakai di Nintendo Switch secara otomatis Fajat P3 nya bakal langsung bisa dipakai dengan nyaman jadi untuk semua Key yang ada di dalam Fajat P3 ini agan bisa atur jadi misalnya kita pilih side Key nya aja ya nah disini agan bisa pilih tombolnya itu mau di mapping untuk ke bagian depan yaitu ke bagian A, B, X, Y sampai dengan L3, L3 ini atau agan bisa sebagai makro jadi makronya ini ada dua pilihan yaitu klik dan juga hold jadi misalnya kalau klik maka makronya akan aktif dia akan menjalankan beberapa perintah tombol yang sudah agan record jadi misalnya kita record kayak gini misalnya kita tekan A, B, X, Y lalu tekan stop maka ketika agan tekanan LT secara otomatis tombol A, B, X, dan Y ini akan langsung ditekan berbarengan secara otomatis agan juga bisa atur nah misalnya agan tekan seperti ini untuk berapa lama jeda antara tombolnya jadi misalnya untuk tombol A ini agan bisa atur untuk berlangsung selama 300 sekon kalau agan mau begitu juga dengan tombol B, X, dan juga dengan tombol Y selain dalam bentuk tombol yang ditekan agan juga bisa atur dalam bentuk hold jadi bedanya apa dengan yang hold jadi untuk hold ini lebih ke makronya akan berjalan selama agan tahan tombol LT atau klik makronya akan jalan ketika agan tekan tombol LT sekali aja lalu berikutnya adalah pengaturan joystick jadi bagian ini agan bisa mengatur dead zone dari analog agan yaitu analog kiri maupun dengan analog kanan jadi dead zone itu seperti apa jadi misalnya kalau agan tekan ke bawah seperti ini nah dia bakal langsung dideteksi ini adalah dead zone jadi dead zone adalah seberapa jauh analog agan akan merespon terhadap gerakan jadi misalnya kita geser semakin ke bawah kayak gini maka dead zone-nya makin besar jadi kita tekan ke bawah gini dia nggak akan langsung merespon nah harus ke bawah banget baru analognya ngerespon begitu juga dengan sebaliknya makin ke atas dia bakal makin responsif jadi di sini tekan sedikit aja dia bakal langsung kedeteksi berikutnya adalah sensing jadi sensing adalah pengaturan giro yang ada di Nintendo Switch tapi kenapa-kenapa di aplikasi ini kita nggak bisa ngatur giro-nya ya untuk bagian yang Nintendo Switch lalu yang terakhir itu ada bagian trigger jadi fitur adaptive trigger atau force feedback trigger yang ada di flagship X3 ini ternyata bisa dipakai juga di Nintendo Switch cuma karena ini bakal dipakai di game yang Nintendo Switch bakal ada sedikit batasan yang nanti bakal saya bahas secara lengkap di bagian PC berikutnya kita akan ke bagian PC Mode Setting jadi di PC Mode Setting berbeda dengan Switch Mode agan akan diberikan 4 buah config jadi 4 buah config ini bisa agak atur sesuai dengan game yang agak memainkan misalnya config 1 itu untuk game racing config 2 untuk game FPS config 3 untuk game fighting config 4 untuk game RPG dan seterusnya jadi misalnya disini kita mau atur kita ke config 1 aja dulu dan kita tekan config setting disini pengaturnya sama seperti switch mode settingnya tadi di pengaturan basic agak bisa ngatur vibration dan juga dengan adjusting color yang ada di kontrolnya sebelah kiri lalu di bagian key juga hampir sama agak bisa ngatur mapping yang ada di front key side key dan juga dengan back key cuma bedanya kalau agak ngaturnya di PC Mode Setting misalnya kita ke bagian LT ini nah jadi selain mapping front key yang ada di depan kayak gini agak juga bisa ngatur mappingnya untuk keyboard dan mouse ya jadi keyboardnya ini juga cukup lengkap ada dari A sampai dengan segala tanda baca itu juga ada begitu juga dengan mouse untuk left right sampai middle itu semua juga ada lalu sama kayak tadi agak juga bisa ngatur makronya untuk klik dan juga untuk hold sama kayak tadi juga agak bisa ngatur dead zone yang ada di joystick kalau agak di PC Mode Setting tapi bedanya adalah di bagian sensing jadi bagian sensing ini agak bisa ngatur gyro untuk digunakan di game PC untuk gyro nya ini agak bisa ngatur mappingnya ke right joystick left joystick begitu juga dengan mouse move nah misalnya disini agak ganti sebagai pengganti right joystick nah disini agak bisa pilih untuk sensitivitasnya dead zone nya sampai dengan open sensing method nya yaitu cara menyalakannya jadi misalnya agak pilih press to open atau close maka ketika agak tekan LT kayak gini maka gyro nya akan langsung aktif seperti ini dan dia bakal gerak-gerak lalu agak tekan sekali lagi maka dia akan mati tetapi kalau agak ganti open sensing method nya jadi hold to open release to close maka ketika agak tahan nah gyro nya akan aktif ketika agak lepas gyro nya akan berhenti berikutnya kita akan ke bagian trigger nah ini adalah nilai jual utama dari flydigi apex 3 jadi agak bisa ngatur force feedback trigger atau adaptive trigger di left trigger ataupun right trigger ya agak bisa ngatur dua-duanya atau cuma satu aja kiri ataupun kanan untuk trigger mood nya itu ada 4 pertama ada general jadi kalau general itu force feedback nya itu gak aktif jadi agak tekan dia akan seperti trigger biasa tetapi kalau agak ganti ke bagian racing maka dia akan mensimulasikan bagaimana pedal gas itu bekerja berikutnya kita ke bagian auto nah di bagian auto ini ini untuk mensimulasikan auto firing atau menembak machine gun jadi kalau normalnya kalau kita tekan kayak gini maka dia akan bergetar seperti kita nembak snappan mesin next adalah bagian sniper jadi sesuai namanya ini untuk mensimulasikan ketika agak narik pelatuk dari sniper rifle atau rifle ya lalu apa bedanya trigger yang ada di pc mode setting dengan trigger yang ada di switch mode setting jadi kalau di switch misalnya agak udah atur trigger nya itu ke mesin gun maka saat agak pakai rifle trigger nya dia bakal tetap mesin gun karena di trigger nya dia gak adaptif sedangkan kalau agak pakai di pc mode trigger nya itu bisa adaptif menyesuaikan dengan senjata yang agak gunakan di dalam game nya untuk maturnya agak masuk ke bagian adaptive trigger yang ada di sini di bagian ini agak bisa pilih game yang mau agak dan mainkan untuk pilihan game nya ini sekarang udah tambah banyak ya jadi sebelumnya itu cuma ada cyberpunk 2077 forza horizon 4 forza horizon 5 radar redemption 2 dan juga monster hunter rise tetapi sekarang udah nambah 4 lagi jadi gta 5 fallout 4 elblend ring dan juga devil maker 5 jadi bisa dibilang pihak dari flydigi itu cukup serius untuk mengembangkan fitur dari adaptive trigger ini dan di sini akan juga bisa vote mau game apa yang akan dimasukkan fitur adaptive trigger berikutnya saya bakal bagikan link untuk voting nya di deskripsi jadi berikutnya langsung kita cobain aja fitur adaptive trigger nya sekalian juga kita gaming test pertama kita cobain dari forza horizon 4 dulu jadi pertama agak ke forza horizon 4 ini lalu tekan activate the adaptive trigger jadi ketika udah activate ini agak tekan yang sebelah kanan ini ini untuk menjalankan game nya jadi agak tekan aja kayak gini nanti otomatis bakal keluar jendela seperti ini yang mengatakan forza dualsense.exe ini jangan ditutup agak minimize aja dan langsung masuk ke dalam game nya di dalam game nya ini agak masuk ke home lalu masuk ke bagian setting nah di sini agak masuk ke tampilan yang HUD dan gameplay ini nah di sini agak scroll ke bawah lalu tarik di bagian data out ini nah agak turn on lalu masukkan data out IP address nya 127.0.0.1 data out IP port nya 5300 lalu agak tekan accept nah setelah agak lakukan itu kalau agak balik ke dalam game nya agak bakal langsung merasakan kalau di apex 3 agak itu terjadi perubahan jadi awalnya kalau itu biasa aja nah ini terjadi perbedaan jadi ketika agak tekan misalnya mau akselerasi dia bakal getar seolah-olah mesin mobil nya bergetar nah lalu ketika mobil nya udah jalan getarannya bakal hilang nah inilah adaptive trigger nya jadi untuk Forza Horizon 4 dia gak bakal bisa langsung diaktifkan agak mesti atur setting seperti tadi saya katakan dan ingat game nya itu harus dijalankan dari Flydigy PC Space jangan dijalankan dari steam nya langsung tapi dari Flydigy PC Space dan ini wah memang ya rasanya kayak pakai stick PS5 meskipun saya pakai stick PS5 itu cuma sebentar aja tapi benar-benar terasa perbedaannya ya next kita bakal cobain Red Dead Redemption 2 nah disini agak sama seperti tadi agak mesti tekan ke Red Dead Redemption nya lalu tekan activate the adaptive trigger nanti dia bakal download mode disini saya udah download sebelumnya jadi dia gak muncul tetapi di tempat agak dia bakal muncul tampilan untuk download modification nya nah disini ingat kalau agak udah download mode nya agak hanya bisa main game nya baik itu GTA 5 ataupun RDR 2 secara mode offline tidak bisa pakai mode online kalau agak mainkan di mode online maka agak harus tekan ini dulu untuk hapus mode nya supaya mode nya itu hilang kalau agak maksakan pakai mode di mode online nanti akun agak bisa kena ban jadi jangan sampai ya nah disini kalau udah lakukan agak kesini untuk jalankan game nya oke jadi sekarang kita berada di dalam game RDR 2 nah disini otomatis dari modifikasinya agak bakal diberikan mode giro kayak gini padahal saya gak pernah aktifkan giro sama sekali di RDR 2 saya lalu ketika agak take aim kayak gini nah tiba-tiba di LT ya atau L2 ini tiba-tiba ada adaptive trigger nya nah disini udah gak ada lagi ya giro nya lalu kita nembak nah ini berbeda nah ketika kita gak ngapa-ngapain pistol kita disarungin nah dia gak keras tetapi ketika pistolnya keluar tiba-tiba jadi keras nah jadi inilah mode yang ada di RDR 2 nya jadi dia betul-betul menyesuaikan dengan senjata yang agak pegang dan kebetulan di story ini saya masih di awal-awal jadi senjata saya cuma ada revolver aja cuma nanti ketika saya gamenya lebih jauh saya bakal bikin video pendek untuk ceritakan kira-kira gimana sensasinya ketika pakai senjata yang lain terakhir kita mau nyobain Devil May Cry 5 karena kebetulan saya juga punya gamenya nah tetapi disini ketika saya tekan Devil May Cry 5 lalu tekan activate the adaptive trigger sebenarnya mode nya itu bakal terinstall secara otomatis namun dari instruksi dari pihak Fledigine nya untuk Devil May Cry 5 agak harus pakai yang versi Steam sedangkan punya saya sayang sekali itu yang versi bajakan mohon maaf ya nah jadi ketika kalau saya pakai yang bajakan dan ketika saya jalankan gamenya nah dia bakal keluar peringatan kayak gini dan gamenya bakal nutup secara otomatis jadi sayang banget untuk Devil May Cry 5 di Fledigine Apex 3 agak gak boleh pakai yang bajakannya agak harus pakai yang asli dari Steam oke jadi ini adalah J-TWES versi editor jadi waktu saya ngedit video part 2 ini ternyata udah ada youtuber lain yang bikin review soal Fledigine Apex 3 ini dan bisa dibilang penjelasan dan contoh adaptive trigger di videonya itu kurang tepat ya yang ditunjukin di video itu cuma fitur false feedback trigger yang memang bisa aktif di semua game karena triggernya itu bakal gitu-gitu aja dan gak bakal nyesuaiin kondisi di dalam gamenya adaptive trigger yang sebenarnya itu hanya bisa di beberapa game tertentu dan perlu diaktifkan dengan cara tertentu juga tapi kalau udah aktif pengalaman bermainnya bakal berbeda dan jauh lebih imersif agak wadid coba sendiri baru bisa tahu jadi saya mengundang agak-agak EJ Toys yang udah beli Fledigine Apex 3 dan udah nyobain fitur adaptive trigger yang sebenarnya untuk komen di video ini gimana rasanya setelah nyobain komentar yang menarik bakal saya kirimin hadiah oke kita lanjut ke videonya jadi setelah gaming test yang tadi gimana kesimpulan saya soal produk yang satu ini di part 1 sebelumnya kesimpulan saya soal Fledigine Apex 3 ini itu sebenarnya gak begitu bagus ya saya sama sekali gak merekomendasikan Fledigine Apex 3 ini dan saya lebih menjalankan kepada Agan untuk beli Fledigine Apex 2 saja tetapi setelah saya nyobain Fledigine Apex 3 ini di PC dan juga tadi kita nyobain settingnya yang ada nitin dan switch kesimpulan saya jadi berubah Fledigine Apex 2 memang jauh lebih superior daripada Fledigine Apex 3 kalau di Android karena Fledigine Apex 2 merupakan tipe controller spesialis alias controller yang jago hanya di bidang satu saja yaitu disini adalah di Android sedangkan Fledigine Apex 3 ini adalah tipe controller generalis alias controller yang punya kemampuan di berbagai bidang di Android dia memang kalah dari Fledigine Apex 2 tetapi dia jauh lebih superior di PC dan juga di switch dan kemungkinan dia juga bakal lebih superior di IOS walau sayang fiturnya itu sekarang itu belum bisa dipakai lalu mengenai Adaptive Triggernya ini walaupun gak bisa dipakai di semua game dan jelas belum sempurna tetapi fitur ini cukup menarik dan bikin pengalaman bermain di game yang support seperti tadi kita nyobain di Forza Horizon 4 dan juga di RDR 2 itu cukup seru dan controller ini jadinya unik banget dan feelnya itu beda banget saya jadi ketagihan pengen nyobain di game-game lainnya dan juga saya pengen game yang saya sukai itu bisa support dengan force feedback dari Fledigine Apex 3 ini overall bagi agan-agan yang nyari controller generalis alias controller multifungsi dengan fitur paling banyak dan fitur paling canggih saat ini maka Fledigine Apex 3 ini jelas gak ada lawan apalagi harganya ini juga cukup bersaing dan bisa dibilang itu lebih murah dari Fledigine Apex 2 sehingga bikin controller ini jadi lebih menarik lagi seperti biasa bagi agan yang tertarik dengan controller satu ini link pembeliannya bakal saya lampirkan di deskripsi dan kalau agan rasa agan butuh pengecasan yang lebih cepat dan sekaligus sebagai stand untuk Fledigine Apex 3 agan maka agan juga bisa order dengan versi bundle supaya bisa dapat charging docknya ini akhir kata aja terus mami undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax